Ada subyek yang melekat, yang satunya ada yang menyebut corporate, yang satu disebut in-house. Tapi intinya itu sama-sama ada dalam satu lingkup perusahaan yang membedakan kalau in-house itu internal. Artinya itu adalah milik perusahaan, dia bekerja pada suatu perusahaan dan dia tidak mungkin untuk menangani perusahaan yang lain. Atau bekerja pada perusahaan lain pada waktu yang bersamaan. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai teman-teman Laptizen di luar sana, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik selalu ya di setiap harinya. Oke, supaya silaturahmi kita tetap terjaga, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Youtube kita di Laboratorium Hukum EVA WMM. Kemudian teman-teman juga boleh follow Instagram kita di atlabhukum.um.m Oke teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan corporate lawyer. Nah, dengan tema mengenal lebih dekat apa itu profesi dari corporate lawyer. Hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Narasumber. Beliau berprofesi sebagai advokat sekaligus founder dari Naraca Law Office. Langsung saja kita panggil Bapak Anjar Nawanyuski SHMH. Ya Bapak, silahkan duduk. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik ya Pak, hari ini dari mana Pak? Ini tadi kebetulan dari kantor, terus Jumatan, lanjut ke sini. Lanjut langsung ke sini. Baik Bapak, mungkin teman-teman di luar sana ada yang belum mengenal Bapak Anjar secara profilnya Bapak itu ya. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak? Ya, saya Anjar Nawanyuski, Sarjana Hukum, Master Hukum. Saya juga alumni Universitas Maudah Malang. Ya, alumni. Alumni WMN. Produk lokal ya Pak ya? Betul, yang jelas membanggakan ya Pak. Ya, membanggakan. Saya berkontor di Neraca Law Office, Jalan Gahuripan, nomor 16, Kota Malang. Baik. Bapak di Neraca itu bertindak sebagai apa Pak? Saya founder, saya mendirikan. Founder, yang mendirikan dari Neraca Law Office. Hebat sekali loh teman-teman, ini salah satu alumni kita yang pasti bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Baik, terkait dengan tema kita pada hari ini, ini terkait membicarakan korporasi Pak. Nah, setiap korporasi itu kan tentunya memiliki pengacara yang berasal dari internal atau eksternal yang biasanya disebut dengan corporate lawyer atau in-house lawyer. Nah, menurut Bapak sendiri, mungkin teman-teman di luar sana juga nggak tahu nih Pak, apa sih perbedaan dari corporate lawyer dan in-house lawyer Pak? Ya, tentu berbeda ya. Sepitas kelihatannya sama, tapi sebenarnya berbeda. Kalau secara bahasa, yang sama kan lawyer ya. Lawyer artinya bahasa Indonesia advokat. Yaitu orang yang berbasis sebagai advokat, sebagaimana diatur di Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, mereka harus menjalani serangkaian tahapan sampai bisa menyerangkan predikat sebagai advokat. Nah, kemudian ada subyek yang melekat ya. Yang satunya ada yang menyebut corporate, yang satu disebut in-house. In-house gitu, tapi intinya itu sama-sama ada dalam satu lingkup perusahaan yang membedakan kalau in-house itu internal gitu. Artinya itu adalah milik perusahaan ya, dia bekerja pada suatu perusahaan dan dia tidak mungkin untuk menangani perusahaan yang lain atau bekerja pada perusahaan yang lain pada waktu yang bersamaan. Jadi itu dari internal perusahaan ya Pak ya, jadi direkrutnya dari perusahaan ya Pak ya, jadi dia lawyer atau bahkan mungkin bisa jadi belum lawyer juga, artinya belum advokat juga ya. Jadi biasanya orang juga ada kata lainnya ya, legal officer, staff legal, itu juga sebenarnya sama. Soalnya biasanya kan kalau di apa-apa, saya buka LinkedIn seperti itu tuh, lulus PKPA gitu, nanti jadi legal office, itu berarti bisa dikatakan in-house lawyer-nya di perusahaan ya Pak. Betul, tapi kalau kita menurut juga pengertian advokat, sebenarnya kalau hanya PKPA kan masih belum bisa menyerang predikat advokat. Belum ujian profesi ya Pak ya. Betul, makanya saya bilang tadi, ada yang advokat, ada juga yang memang masih belum advokat gitu. Tapi yang membedakan intinya adalah dia ada pada satu lingkup perusahaan internal gitu ya. Betul, betul. Dia tidak bisa bekerja atau menangani perkara atau urusan pada perusahaan yang lain, pada waktu yang bersamaan. Karena dia sifatnya intern tuh tadi. Berarti kalau misalkan katakanlah sudah bekerja di PT A, berarti dia tidak bisa menjadi lawyer di PT B seperti itu. Ya betul sekali, karena in-house adalah bagian dari PT A tadi tempat dia bekerja. Nah sementara kalau tadi yang ditanyakan corporate lawyer ya, dia itu adalah eksternal sifatnya ya. Eksternal. Jadi kami seperti saya, saya sebagai advokat ya, saya menjadi konsultan hukum ya atau advokat eksternal dari beberapa perusahaan bahkan tidak hanya satu. Jadi kami tidak dibatasi hanya boleh bekerja di satu. Hanya fokus di satu perusahaan. Betul, atau menangani menghandle satu perusahaan tidak. Dalam waktu perusahaan saya bisa menghandle dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Sepanjang memang kami ada MOU gitu, jadi kami tidak dibatasi ya, kami sifatnya eksternal. Itu salah satu hal, prinsip yang membedakan antara corporate lawyer dan in-house. Soalnya biasanya teman-teman di luar sana kan yang penting lawyer gitu Pak, tapi nggak tahu bedanya in-house lawyer dengan corporate lawyer, tapi berbedaannya eksternal dan internal itu tadi ya Pak. Oh baik-baik, kemudian Pak berbicara tentang corporate lawyer juga, Apakah dia bisa dikatakan sebagai litigation lawyer juga atau gimana ya Pak? Atau ada bedanya juga? Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Jadi kalau kita ngomong litigasi, litigation lawyer, dia advokat yang memang fokusnya adalah penanganan sengketa-sengketa di pengadilan. Baik pidana maupun perdata. Jadi kalau bisa saya bilang dalam dunia praktek advokat, ya itulah advokat atau mungkin konvensional begitu ya. Artinya yang seperti kita tahu, advokat itu kalau dalam perkara pidana berarti sebagai penasihat hukum yang dimaksud dalam QHAP begitu. Kalau dalam perusahaan perdata, dia adalah kuasa yang memakili pihak dalam melakukan persidangan. Baik mengugat maupun digugat begitu. Gambarnya kan semacam itu. Tapi kalau kita ngomong corporate lawyer, ini jauh lebih luas. Artinya tidak hanya pada fase litigasi, tapi pada fase pralitigasi bahkan non-litigasi pun dia ada di sana. Artinya kalau corporate lawyer itu biasanya dia nggak ngomong di akhir pada saat terjadi sengketa. Bahkan tugas kami sebenarnya adalah justru untuk mencegah atau meminimalisir bagaimana caranya agar tidak sampai terjadi sengketa hukum. Ataupun kalau terjadi, kita bisa mereduksi atau meminimalisir dampak sehingga kerugian korporasi atau perusahaan itu bisa semakin ditekan. Bedanya di situ. Jadi kalau saya boleh contohkan nih, kalau dulu biasanya orang memahami pengacara itu mirip-mirip kayak kemadam kebakaran gitu ya. Oh sudah ada api, baru cari pengacara ini. Ini harus dibereskan. Mungkin sampai sekarang juga para diperacarakan seperti itu ya Pak ya. Corporate lawyer ini suatu bisnis jasa hukum yang mungkin ingin merubah paradigma itu. Jadi bagaimana seorang advokat itu bisa dilibatkan dalam setiap tahapan perusahaan dalam mengambil keputusan. Tujuannya apa? Itu tadi supaya tidak sampai terjadi permasalahan hukum lebih tepatnya begitu. Berarti kalau misalkan ada rapat perusahaan gitu, biasanya corporate lawyer juga ikut hadir. Betul. Kami sering diundang pada meeting-meeting. Ya bahkan pada saat tahap pra-operasional, artinya perusahaan baru dididikan, biasanya kalian-kali kami juga aktif di sana mengundang kami ya. Untuk menata bagaimana soal perizinan, untuk bagaimana menata struktur, menata kalau kita ngomong ketenangan kerjaan ini bagaimana kita dilibatkan dalam membuat suatu peraturan perusahaan dan seterusnya. Berarti perannya sangat luas. Luas ya Pak ya. Luas. Nah bahkan terakhir kalau kita ngomong kemungkinan terburuk ya, manakala perusahaan berjalan ini memang harus berhadapan dengan persoalan hukum, ya kami sebagai corporate lawyer akhirnya juga melakukan praktek litigasi. Artinya harus bersidang. Membela juga ya Pak. Betul, sama-sama. Kemudian Pak, untuk menjadi seorang corporate lawyer, ini ada beberapa teman saya nih yang tanyakan Pak ke saya nih, karena saya mau podcast dengan Bapak. Kayaknya susah deh Mon, kayak gitu. Nah ini tuh saya mau tahu dan bertanya ke Bapak, emang syarat-syaratnya itu sesusah itu? Atau gimana sih Pak menjadi corporate lawyer? Ya, kalau syaratnya saya pikir tidak susah ya. Karena yang pasti kita harus advocate dulu, punya lisensi advocate ya. Kalau kemudian apa yang bisa kita lakukan, saya kira sangat banyak sekali. Kalau saya dulu review, bahkan waktu masih kuliah pun kan di kampus, di UMM, diajarkan juga ya, praktek PLKH ya. PLKH pendidikan dan latihan pemahiran hukum. Di situ diajari salah satu materinya adalah due diligence. Itulah praktek-praktek yang kami lakukan. Jadi kita melakukan audit hukum gitu ya. Itu yang paling mendasar sekali. Saya kira selain melakukan audit hukum, banyak lagi yang bisa kita kerjakan sebagai seorang corporate lawyer. Bisa juga melakukan atau membantu ya, mengurus perizinan atau mungkin kerja-kerja legal and permit. Itu bisa kita menjadi bagian dari pekerjaan kita. Kemudian ada lagi membantu untuk meminage ya, mengelola dan memberikan masukan terhadap divisi human resource terkait pengelolaan tanah kerjaan, supaya situasi kerja kondusif, supaya ada kepatuan yang dolarkan oleh perusahaan, agar tidak sampai terjadi sengketa hubungan industrial. Itu juga kami lakukan. Terus bahkan juga ada aspek-aspek lain ya, yang bahkan mungkin sudah teknis ya. Kalau dulu kita, ini salah satu contoh ya. Kalau dulu kita kuliah, mungkin belajar hukum lingkungan ya. Kita hanya belajar hukum lingkungan itu barangkali di kulitnya begitu. Iya, secara teorinya di luarnya. Nah, kalau kita sudah masuk ke dunia korporasi ya, terutama kalau kita sudah punya klien yang berhubungan dengan industri, manufaktur dan lain sebagainya, nah biasanya itu sangat dekat sekali dengan isu-isu lingkungan hidup. Salah satunya misalnya contohnya limbah. Nah, kalau dulu saya boleh tidak sampai kepikiran untuk mempelajari sejauh itu gitu. Tapi ketika berpraktik sebagai corporate lawyer, mau tidak mau, kita harus lebih intens, lebih menggali, memahami ya, isu-isu hukum lingkungan. Misalnya satu contoh saya bilang tadi soal limbah gitu ya. Ya, kita akhirnya jadi tahu ya, bagaimana suatu perusahaan gitu, apalagi dia penghasil limbah, dia harus melakukan treatment apa, dia harus punya izin apa, dia harus melakukan langkah-langkah apa, supaya dia patuh secara hukum gitu dan tidak kemudian menjadi bermasalah gitu. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Nah, untuk yang lain saya pikir ya kurang lebih sama. Mungkin kita punya klien juga yang bergerak di bidang perdagangan, kemudian ada kemudian pergarapan prestasi gitu. Kemudian juga, apa namanya, melakukan audit tadi yang saya cerita, di situ bisa temukan ya, kira-kira apa yang menjadi celah-celah perusahaan nih secara hukum. Nah, misalnya perizinan ini kamu nggak punya, nah misalnya upah ini kamu masih bayar di bawah UMK, ini potensi gitu. Kita bisa memberikan advice kepada pimpinan perusahaan ya, apa yang harus dilakukan, supaya nggak sampai bermasalah gitu. Jadi itu yang saya bilang, bedanya di situ. Kalau kita konvensional, mungkin nunggu masalah dulu, baru kami dicari. Langsung dicari, terus nanti baru belajar. Kalau korporat lawyer, justru kami mempelajari potensi-potensi masalah yang ada, apa, kami sampaikan, apa yang harus dilakukan. Dari situ harapannya bisa dicegah ini. Kalaupun memang terburuknya harus terjadi, ya harapannya nggak sebesar kalau itu belum ada treatment. Betul. Kalau udah ada treatment, itu kan setengahnya kita udah mengantisipasi duluan, Bapak ya, seperti apa. Baik-baik. Nah, itu semua kan dibutuhkan skill ya, Pak, dari seorang korporat lawyer. Nah, menurut Bapak sendiri, ada nggak sih, Pak, skill khusus yang harus dipunyai oleh korporat lawyer itu sendiri? Skill khusus ya, yang pasti komunikasi ya. Nah, yang penting ya, Pak itu. Seorang korporat lawyer harus sangat komunikatif, dia juga harus argumentatif, begitu. Kemudian, dia juga harus problem solver ya. Artinya, dia harus punya pikiran bagaimana cepat ya, untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai macam masalah. Karena kan sangat luas sekali kalau kita ngomong korporasi ini dalam menjalankan bisnis itu kan aspeknya sangat luas sekali. Tadi saya cerita, mulai pra-operasional kita masih bicara perizinan, nah, nanti belum lagi pemenuhan ada laporan-laporan berkala, laporan rutin yang harus dilakukan, kita harus ingatkan itu. Bahkan di perusahaan tertentu, ada yang memang itu juga menugaskan tim kami, ya, di korporan untuk melakukan laporan-lapor rutin itu. Ya. Nah, kemudian pada saat operasional, banyak dinamika ya, bagaimana kita harus mereview kontrak, bagaimana kita harus drafting kontrak, supaya kepentingan bisnis klien atau korporasi tidak dirugikan. Nah, pra-mungkin operasional ada dampak ya dari bisnis itu ya, saya bilang tadi mungkin ada persoalan, apa namanya, ketenangan kerjaan, ada persoalan, saya contohkan dari lingkungan hidup, ada limbah, saya contohkan urusan bisnis, mungkin ada rekan bisnis yang uang prestasi. Nah, di situ kita juga ambil peran. Artinya, dari ujung ke ujung, kami selalu terlibat begitu. Kami selalu terlibat. Betul, betul. Kemudian, Pak, mungkin bisa nggak Bapak ceritakan, terkait dengan pengalaman Bapak, sebagai corporate lawyer ini, menangani suatu kasus, yang mungkin itu berkesan buat Bapak, entah susahnya, atau saking gampangnya, atau gimana, Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Satu pengalaman, Bapak. yang mungkin agak, bukan susah ya, tapi membuat ternyuh begitu. Ya, ribah gitu ya, Pak. Bukan ribah juga ya, apa ya, menyentuh begitu. Menyentuh, oh, ternyinyum. Karena, itu ceritanya berkaitan dengan sengketa ketenangan kerjaan. Waktu itu kami handle, kebetulan adalah klien yang kami dampingi, perusahaan, yang memang sudah menjadi klien retainer kami. Singkat kata, ada persoalan keuangan, yang mengibatkan performa perusahaan turun. Sehingga itu berdampak pada pengupahan dan penggunaan hal pekerja. Kemudian, di sana ada tuntutan. Kami sebagai corporate lawyer, tentu mencoba menyebatani, mencarikan solusi, agar masing-masing pihak, maksud saya, itu sama-sama menjabat jalan yang terbaik. Tapi, yang mau saya cerita saat itu, kelihatannya dari pihak pekerja, yang waktu itu kebetulan diwakili, oleh salah satu komunitas, begitu ya, saya bilang komunitas saja, perkumpulan, begitu ya, yang mereka, kok kelihatannya saklek, begitu ya, menuntut secara normatif, ya, kalau kita memahami hukum, atau aturan secara normatif, ya, tulisannya sama. Itu yang dibaca, berarti itu yang harus dilaksanakan. Tapi, kadang dalam dunia praktek, ya, kita harus menghadapi realita, bahwa ada kondisi-kondisi tertutu, yang tidak memungkinkan itu. Nah, karena kondisi yang sembikah rupa, yang di sini sudah tidak mampu, yang di sini juga masih tetap keras, pada akhirnya terpaksa perusahaan gulung tikar. Yang terjadi pada saat itu, untuk membayar pesangon, ya, ini harus sampai menjual berbagai macam, apa istilahnya ya, perlengkapan, aset perusahaan yang dimiliki. Saya ternyata sekali, mungkin itu adalah tempat dia bekerja, sudah puluhan tahun, untuk menghidupi keluarganya, kemudian itu harus dijual, barangkali, atau dihentikan, dibubarkan, ya, dalam rangka memenuhi hak mereka, dan, yang pasti yang membutuhinya adalah, pas kamu, mungkin mereka mendapat, hak, dari menjual itu, ya, mereka kesulitan mencara panggilan pekerjaan lagi. Ya, betul, karena sudah gulung tikar itu tadi ya Pak. Betul, betul. Memang dapat haknya, tapi ya tempat kerjanya sudah tidak ada lagi. Betul, betul. Itu pengalaman yang paling berkesan mungkin ya Pak ya. Betul, betul. Baik, kemudian Pak, untuk menjadi seorang corporate lawyer itu, apakah misal menangani suatu kasus, ada jangka waktunya Pak? Ada jangka waktu tertentu seperti itu? Atau misalkan jadi corporate lawyer itu, tergantung perjanjian atau gimana sih Pak? 3 tahun, 4 tahun, atau seperti itu. Ya, kalau kita ngomong corporate lawyer dalam arti bahasa, mau pegang satu perkara pun, orang bisa klaim saya corporate lawyer begitu kan? Karena punya client corporate. Tapi kalau praktek kami, dan yang setahu saya kantor-kantor besar di Jakarta, itu biasanya mereka sistemnya, clientnya adalah retainer, atau client berlangganan. Artinya, kita punya perjanjian kerja dengan client, dengan jangka waktu tertentu. Itu minimal satu tahun. Artinya, selama satu tahun, atau mungkin dalam kurun waktu yang tentukan, kita bisa menganggap bahwa kita adalah corporate lawyer, atau pengacara tetap perusahaan tersebut. Kemudian ketika itu diperpanjang, berarti bisa ya Pak ya, dengan perjanjian lagi ya Pak ya? Bisa. Pengalaman Bapak menjadi corporate lawyer itu, paling lama berapa lama Pak? Oh ini yang sudah jalan 7 tahun, 8 tahun. 7 tahun, 8 tahun ya Pak. Jadi itu perpanjang-perpanjang terus, cocok nih. Alhamdulillah. Ini ada titipan pertanyaan Pak, dari teman-teman di luar sana. Mungkin bisa ditampilin, mint question boxnya. Ada dari Herlena FTKS, apa saja tantangan menjadi seorang corporate lawyer? Tentu, kalau menurut saya tantangannya, awal mula ya, apalagi, kalau saya berpraktik di, kota kecil, barangkali Malang ya, kalau dibandingkan pusat pemerintahan di bukota, atau di bukota provinsi, Malang kan termasuk kota kecil. Artinya banyak masyarakat ya, atau pelaku saya, mungkin masih sangat awam sekali, dengan apa itu corporate lawyer gitu. Seperti saya bilang tadi kan, lawyer ngapain? Lawyer nanti aja kalau ada masalah. Saya nggak pingin ada masalah gitu. Artinya mindset itu yang justru kita ubah. Kalau ingin memang nggak ada masalah, ingin patuh hukum, ingin minimal resiko ya, meminimalisasi resiko, justru kalau bisa hire corporate lawyer begitu. advokat itu sudah terlibat, dalam setiap tahapan saya cerita tadi, sehingga apapun yang keputusan yang diambil itu, sebisa mungkin minim resiko. Saya harus tantangkan perjanjian nih. Kalau misalnya, lawyer belum terlibat, barangkali taken aja itu perjanjian. Meskipun di situ ada resiko. Jadi perkara, baru cari lawyer. Dengan ada corporate lawyer, pimpinan perusahaan, sebelum menandatangkan sesuatu, kalau kita ngomong kontrak, kita bisa review, kita bisa analisis apa saja resikonya, kemudian itu menjadi pertimbangan. Betul. Soalnya biasanya kan kalau orang-orang yang mungkin bukan merupakan corporate lawyer kan, dilihat ala ini gitu aja, langsung tanda tangan gitu Pak. Padahal di situ ada resikonya ya Pak, di dalam perjanjian tersebut. Oke, baik-baik. Kemudian pertanyaan, ada pertanyaan lagi Pak, yang kedua, dari Etrisky Fajar, apakah seorang corporate lawyer dapat beracara ketika dalam suatu perusahaan tersebut terjadi sengketa? Ya, tadi semua saya jelaskan tadi ya, intinya bukan berarti corporate lawyer ini hanya bekerja non-litigasi saja, atau memulsi hukum perusahaan saja, enggak. Jadi ketika memang ada perkara, yang memang seharusnya itu diselesaikan secara litigasi, kita juga menghandle itu gitu. Baik itu misalnya, contohnya kita menggugat, atau mungkin klien kita perusahaan kita digugat, bahkan mungkin kita melaporkan cara pidana, karena mungkin ada fraud, pernah juga ini kejadian, jadi ada karyawan, satu perusahaan, atau mungkin ada pihak lain yang kemudian mencuri begitu, karena perusahaan harus ambil tindakan itu. Nah, kami dilipatkan juga di sana. Jadi bisa, enggak beda dengan lawyer atau advokat konvensional. Betul. Baik-baik. Pertanyaan terakhir, ada dari et a underscore yusril underscore abdillah, bagaimana caranya untuk memahami konteks dunia korporasi yang terus berubah-ubah dalam perspektif hukum? Kalau ini saya rasa sama ya, tuntutan kita semua, insan hukum, kita selalu update. Update. Update terhadap peraturan perundangan, karena terus dinamis berubah terus. Tapi setidaknya sekarang, kan zaman digital, semua jadi lebih mudah. Contoh saja, dulu waktu pertama kali saya praktek, corporate lawyer, itu kan masih belum ada sistem one single submission, atau OSS. Artinya semua perizinan itu, semua manual, bahkan kita harus, kita harus benar-benar tanya, membaca aturan dan tanya, oh kayaknya kalau usaha ini harus punya ini, kayaknya ketanya lagi, ini perlu ini enggak? Kalau sekarang, misalnya, dengan bantuan digitalisasi, perizinan, di one single submission tadi, suatu kegiatan usaha, dengan resiko tertentu, kita bisa lihat, mereka perlu izin apa saja. Kita tinggal melakukan pemenuhan terhadap itu. Pemenuhan terhadap itu, ya nanti berkembang lagi nanti ya, kalau pemenuhan itu, setelah kita penuhi, apa kewajibannya? Kan, biasanya semua bersyarat ya, ada yang harus melaporkan, berkala, ada yang ber tiga bulan, ada ber enam bulan, ada ber satu tahun, bagian dari pemenuhan, kalau itu dilanggar, ya resikonya juga bisa dibatalkan, atau dicabut izinya, salah satunya itu. Kebetulan kemarin, kita juga ada PLKH terkait dengan perizinan, yang OSS itu Pak, jadi kita menghadirkan dari narasumber, di Pemkot, dari Pemkot Batu gitu, untuk menjelaskan terkait dengan OSS, jadi alhamdulillah terpakai ilmunya Pak. Iya, benar. Benar-benar Pak. Jadi mungkin terakhir Pak, sebelum podcast kita akhiri, ada pesan dan, pesan untuk teman-teman di luar sana, atau kawan-kawan yang ada di luar sana, terkait dengan corporate lawyer itu seperti apa? Jadi pesan dari Bapak, untuk menjadi seorang corporate lawyer itu harus seperti inilah. Ya, saya pikir, pada mahasiswa kawas hukum, dimanapun berada, termasuk bagi lulusan ya, penjana hukum, profesi corporate lawyer adalah, suatu tantangan baru, dan prospek bisnis jasa hukum ya, yang memang cukup menjanjikan, saya kira di Indonesia sudah banyak yang berpraktek, namun kalau di kota-kota tertentu, saya pikir masih jarang. Nah, saya rasa peluang ini yang mungkin bisa ditangkap, bagi para mahasiswa lulusan fakultas hukum ya, untuk kemudian bisa ambil bagian di sana, sebagai peluang yang mungkin menjanjikan untuk masa depan. Baik. Pernah kali begitu. Baik. Terima kasih Pak Anjar sudah menjelaskan terkait dengan apa itu corporate lawyer, semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat untuk kita semua, semoga kita juga dapat bertemu di lain kesempatan yang baik ya Pak. Terima kasih. Daaah teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.